dan 64 bit ini untuk klien ya klien nanti takutnya di Windowsnya ada yang 64 ya kita instalkan kita copykan yang 64 dengan proses download kemudian untuk server maaf tadi saya mungkin di yang sudah terpasang itu yang online online tapi kita pilih ya ini ada terblok oleh virus kita masuk ke sini aja Chrome-nya download kita keep aja kita lanjutkan aja gitu biasanya di Windows nya Defender nya aktif ternyata benar langsung diblok oleh virus Nah untuk mengantisipasi gagal download virus Defender nya kita matikan dulu masuk ke menu ini menupakan di pojok kanan ini apa tadi namanya tuh Windows security all system masuk ke update dan security Hai masuk ke Windows security masuk ke menu virus trade matikan virus dulu Iya masuk ke menu virusnya ya manage setting nah real timenya matikan supaya enggak memblok file yang kita download tadi nah itu plus aja kembali ke halaman ambk kita download ulang sebelum download udah dimatikan ya tadi kita lupa Hai teman-teman ini dengan yang proktor tiga ya klien semi-online klien klien seperti ini Hai tapi ini tidak dihapus dia tapi langsung kita kita aja ini kayaknya berhasil-berhasil Hai kalau ini kita buat aja di sana Hai yang ini Hai kemudian 6-4 bit 3-4 bit kita kekak Hai pindahkan ke folder anbk saya buatkan ini sobat pendukung yang harus diinstal pendukung dan aku tidak bisa diinstal ini hanya copy paste aja Oh di copy ke kliennya tidak perlu proses install ya hanya copy paste aja Hai nanti cara copy pastanya kan ini kita taruh di desktop aja di komputer kliennya ini nanti perbedaannya yang klien tuh kan ada dua tuh itu tadi yang 32-bit ini untuk komputer atau laptop yang Windowsnya 32-bit untuk memperoleh bitnya ini agak kurang bagus Hai 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 hai